Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia Subtema 2 Manusia dan Lingkungan Dan kita sampai pada pembelajaran ke 5 Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Sekarang, coba kalian amati gambar ilustrasi berikut ini Gambar ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Bejo Yang meskipun sudah tua namun masih kuat untuk mencangkul Taukah kalian mengapa Pak Bejo yang meskipun sudah tua namun masih kuat untuk mencangkul? Jawabannya, karena Pak Bejo masih memiliki tulang-tulang dan otot yang kuat Jadi, tulang dan otot memiliki peranan penting dalam setiap gerak manusia Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenal lebih jauh tentang tulang sebagai alat gerak pasif manusia Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar lebih jauh untuk mengenal otot sebagai alat gerak aktif manusia Taukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia Berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme Atau individu dapat bergerak Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi Contohnya pada otot bisep dan trisep Ketika lengan bawah diangkat ke atas Otot trisep berrelaksasi Sedangkan otot bisep berkontraksi Kemudian saat lengan bawah dikembalikan ke posisi semula Otot trisep berkontraksi Sedangkan otot bisep berrelaksasi Fungsi otot pada manusia Menggerakkan badan dan alat gerak Sehingga manusia dapat melakukan berbagai gerakan Seperti berjalan, berlari, mengangkat, dan memegang Menggerakkan organ tubuh bagian dalam Seperti pada bagian usus Saluran peredaran darah Dan pada saluran kemih Menggerakkan jantung Sehingga dapat memumpah darah ke seluruh tubuh Macam-macam otot manusia Otot manusia terdiri dari tiga macam Yaitu otot polos Otot lurik Dan otot jantung Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita Yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar Atau saraf otonom Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong Dimana kedua ujungnya runcing Dan mempunyai satu inti sel Ciri-ciri otot polos antara lain Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik Bentuk dari otot polos adalah gelondong Terletak pada organ dalam Seperti usus Saluran peredaran darah Dan saluran kemih Pergerakannya lambat dan mudah lelah Dipengaruhi oleh saraf otonom Tidak diperintah oleh otak Atau bekerja secara otomatis Otot lurik Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia Yang digunakan dalam pergerakan Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran Otot lurik juga dinamakan otot rangka Karena otot lurik menempel pada rangka Dinamakan otot lurik Karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling Ciri-ciri otot lurik antara lain Bentuk silindris dengan garis gelap terang Melekat pada rangka Bekerja secara sadar dengan perintah otak Pergerakannya cepat dan mudah lelah Mempunyai pigment myoglobin Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel Atau multi sel Inti sel yang berada di tepi Otot jantung Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus Tanpa istirahat atau berhenti Otot jantung berfungsi dalam memumpah darah ke seluruh tubuh Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia Syaraf yang memengaruhi otot jantung adalah syaraf simpatik Syaraf simpatik dan syaraf parasimpatik Ciri-ciri otot jantung Otot jantung antara lain Otot jantung berbentuk silindris Memiliki percabangan Otot jantung terletak pada jantung Memiliki satu inti sel yang berada di tengah Bekerja tanpa kesadaran manusia Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang otot manusia Bagaimana? Sudah paham? Untuk lebih memahaminya lagi Sekarang mari kita baca bacaan tentang otot manusia berikut ini Kemudian kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf Otot manusia Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi Tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak Ada pun fungsi-fungsi yang lain antara lain Untuk mendukung tubuh Menjaga postur tubuh Dan menjaga suhu tubuh Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat Tanpa terjadi gangguan atau kelainan Kalimat utama pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok dapat kita tuliskan Beberapa fungsi otot manusia Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar Dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot Contoh gerak yang disengaja antara lain Berjalan Membungkuk Memutar Memegang Dan mengangkat Kalimat utama pada paragraf kedua Terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok dapat kita tuliskan Otot dalam tubuh manusia Berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja Selain itu Otot dalam tubuh manusia Juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja Gerakan manusia yang tidak disengaja Adalah gerakan yang terjadi secara otomatis Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain Pernapasan Gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan Dan detak jantung Kalimat utama pada paragraf ketiga Terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok dapat kita tuliskan Otot dalam tubuh manusia Juga berperan dalam gerakan manusia Yang tidak disengaja Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan Otot-otot dalam tubuh manusia Khususnya otot-otot pada rangka Bekerja untuk mendukung tubuh Misalnya ketika duduk dan berdiri Otot-otot rangka ini Akan melakukan penyesuaian gerakan Dengan memperkuat sendi Dengan menopang tulang Sehingga berada pada posisi yang tepat Selain itu Otot rangka juga memegang peranan penting Dalam menentukan kekuatan tubuh Secara keseluruhan Dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik Dengan otot yang kuat Maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga Dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan Kalimat utama pada paragraf keempat Terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok dapat kita tuliskan Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh Otot-otot rangka membantu manusia Misalnya untuk berdiri Dan mempertahankan sikap tegak Dalam hal ini Otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh Kalimat utama pada paragraf kelima Terletak pada kalimat pertama Sehingga ide pokok dapat kita tuliskan Otot berfungsi mempertahankan postur tubuh Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh Kalimat utama pada paragraf ke-6 terletak pada kalimat pertama Jadi ide pokok paragraf ke-6 dapat kita tuliskan Otot berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan Sahabat cerdas kita telah belajar lebih jauh tentang otot manusia Masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang cover Kita telah mengetahui syarat-syarat cover yang baik Sekarang kita akan mencoba untuk mendesain cover Untuk dapat menghasilkan cover yang baik Kita harus benar-benar memahami isi bacaan atau isi buku yang akan kita buat covernya Setelah kita memahami isi bacaan atau isi buku Kemudian kita akan membuat desain background cover Nah sebelum kita membuat Mari kita belajar terlebih dahulu tentang desain cover Desain cover Ada dua macam desain dalam membuat cover Yakni Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana Dan desain penuh warna dan gambar Desain pertama yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit Dengan demikian Yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong Ruang kosong semacam ini Dimaksudkan sebagai ruang yang lega Agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar Desain penuh warna dan gambar Pada jenis ini Bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul Selain itu Juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi Bagaimana sahabat cerdas Kalian sudah mengetahui tentang syarat-syarat cover yang baik Kalian juga sudah belajar tentang desain cover Sekarang waktunya kalian untuk membuat desain cover Selamat berkarya untuk membuat desain cover yang menarik Oke sahabat cerdas Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini Kita sudah belajar tentang otot manusia Dan juga membuat desain cover Untuk menguji pemahamanmu Kalian dapat mengerjakan latihan soal Yang terdapat pada deskripsi video ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan selamat belajar Terima kasih telah menonton!